Pejabat-pejabat sekarang, pemerintah-pemerintah sekarang, mereka bukan berkorban demi rakyat, mereka bukan berjuang demi rakyat, tapi rakyat yang mereka korbankan, negara yang mereka korbankan, orang susah yang mereka korbankan, demi kepentingan perut, pantai, dan politiknya. Terima kasih. Dan para pengacara, dihadapan para seluruh hadirin yang hadir, saya bersumpah, saya, Bahar bin Adi bin Smit, bersumpah, demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa membuka mulut saya. Soalnya karenanya, apa yang saya sampaikan malam-malam hari ini, saya tidak takut besok pagi saya ditangkap polisi di penjara lagi, menurut saya. Soalnya ini saya keluar, besok pagi saya ditangkap lagi, demi berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat susah yang sengsara, di lockdown, dimatikan, di dalam rumahnya sendiri. Soalnya ini saya renoh, saya ikhlas, besok di penjara lagi. Soalnya, anehkan dibunuh, mayat saya tiba di sini, anak istri saya akan tersenyum menyambut mayat saya, saudara-saudara. Terima kasih. Terima kasih.